Intro Penjabat Bupai Takalar Dr. Setiwan Aswad NDPLG menghadiri operasi Kepolisian Mandiri kewilayaan Patu Palawa 2024 tingkat Kepolisian Takalar yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia Apil Operasi Patu 2024 dihadiri langsung oleh Dandim 1426 Takalar, Kadis Perhubungan Takalar dan seluruh jajaran pejabat dan personil Kepolisian Polres Takalar yang dilaksanakan di Alaman Mapul Restakalar pada Senin 15 Juli 2024 Selaku Inspektur Apil Kabak Operasional Kompol Idrus dalam membacakan amanat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Andirian Erjajadi S.I.K.M.H. mengatakan bahwa Polri telah menetapkan kalender operasi Kepolisian di bidang lalu lintas yang rutin dilaksanakan setiap tahun Operasi Patu Palawa 2024 merupakan operasi cipta kondisi Kamseltif Carlantas pasca pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2024 Dikatakan Operasi Patu Palawa 2024 dilaksanakan selama 14 hari dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 28 Juli 2024 secara serentak di seluruh Indonesia yang mengedepankan giat preventif dan didukung pula Gakun Lantas secara elektronik serta teguran simpatik dan humanis Dijelaskan pula ada 8 jenis pelanggaran yang dijadikan sasaran prioritas pada Operasi Patu Palawa 2024 diantaranya pengemudi menggunakan ponsel saat berkendara dan pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur pengendara sepeda motor yang berponcingan lebih dari satu orang pengendara tidak menggunakan helm standar dan kelompot tidak sesuai spek Selain itu, pengemudi ranmor dalam pengaruh minuman alkohol pengemudi ranmor melawan arus kendaraan yang over dimensi atau overloading dari TMKB yang tidak sesuai dengan spektek, plat gantung dan pengemudi yang melebih batas kecepatan Operasi Patu Palawa juga dilaksanakan sebagai kegiatan sosialisasi dan edukasi secara masif dan stimulan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang disiplin dalam berlalu lintas sehingga tercipta masyarakat yang patuh dan tertib berlalu lintas sebagai cermin moralitas bangsa Berharap Operasi Patu Palawa 2024 tahun ini dapat menekan angka pelanggaran dan kesilapan lalu lintas pada ruas jalan Black Spot Troublespot serta dapat meminimalisir pasilitas korban lakalantas Berharap Operasi Patu Palawa